Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua dimanapun anda berada yang masih beraktifitas selamat beraktifitas selalu dan yang beristirahat saya mengucapkan selamat beristirahat Hai disini Supra lama ya Hai motor ini kasusnya ada pada mesin Hai suaranya bila motor ini tasioner ya Langsam itu bersuara keratak-keratak mesinnya dan bila gigi dimasukkan mesin motor ini halus hilang enggak ada suaranya kata-kata enggak ada tetapi kalau posisi motor ini netral mesin hidup suara keras bunyi kelata-kelata di bagian rumah kopling nah disini saya ingin mencoba untuk melihat penyakitnya apa yang menjadi penyebab penyakit kopling bisa tidak bersuara kamratak seperti ini ya kita coba dulu biar teman-teman semua memahami atau lebih jelasnya sama-sama mendengarkan penyakit yang semacam ini apabila teman-teman mempunyai sepeda motor berjenis Honda Grand Supra atau suprafit berbunyi seperti ini biar tahu penyakitnya Oke kita coba saya tes dulu saya coba masukkan gigi ya di sini saat pencet remnya seperti ini haluskan teman-teman di sini hilang penyakitnya tetapi kalau saya netralkan kembali mesin ini bersuara keras sekali oke sudah cukup nah biar lebih jelasnya lagi kita bongkar saja biar tahu penyebabnya Oke yang pertama kita membungkar di bagian mencoba di bagian narkot kedua adalah bostap dan ketiga adalah stater dan kok mat adalah blok koplingnya itu caranya ya sekarang lanjut untuk pembukaran blok kopling ini sudah selesai bobotnya sudah terlepas ya kita tinggal pencet koplingnya ya teman biar terbuka kalau sudah terbuka seperti ini kita tinggal Pengetesan pada rumah kopling Kita goyang-goyang Dan kemudian kita tes Pada mangkoannya ini Biasanya mangkoan ini Kendur pada kelingannya Biasanya Waktu penggantian Biasanya kan ini sudah diganti Dan pengelingannya Kurang pas atau kurang kencang Kadang-kadang Disini kita cek Nah Ini sudah kelihatan ya teman-teman Ini Nah Nah ini kelingannya kendur Nah Ini Sehingga menimbulkan suara Celetak-celetak-celetak Bila posisi mesin hidup Kita bengkar dulu Biar lebih jelas Kalau membuka di bagian kopling ini Ya teman-teman Yang ada Bautnya empat ini Harus seimbang Yang ini Dan yang ini Dan yang ini Yang ini Jangan satu-satu Dicabut Jangan nanti Ini bisa patah Karena ini sangat Terimpi sekali ya Mudah patah Harus seimbang Kalau membukanya Caranya seperti ini Caranya seperti ini Nah ini tinggal dua Harus digendorkan satu persatu Seperti ini Biar tidak patah Cara untuk pelepasan Pada Hes depan Dan Hes belakang Itu harus Sama-sama ya Seperti ini Kalau ini sulit Kita gedur sedikit Nah seperti ini Ini sudah Lepas Harus sama-sama Kalau tidak sama Tidak bisa dilepas Dan kita lihat Di bagian Mangkoan ini Nah perlu kita Ketahui Dan kita lihat Sama-sama ya Teman-teman Ini baru saja Diganti Tetapi Kelengannya Tidak Rata Atau Tidak Kencang Sama sekali Sehingga Menimbulkan Suara Ketak-ketak Karena ini Kendur Nah Kita coba Tes Kita goyang-goyang Nah Ini Nah Bila Posisi Motor hidup Dinetralkan Dan Posisi ini Berputar Pasti ini Akan bergoyang Menimbulkan Suara Ketak-ketak Seperti ini Nah Kasusnya Atau penyakitnya Pada Sepeda Motor Honda Supra Ini Adalah Di bagian Mangkok Kampas Gandanya Yang Kendur Sehingga Menimbulkan Suara Atau Bunyi Ketak-ketak Nah Ini Sudah Silah Sudah Kelihatan Oke Ini Kalau Tidak Saya Las Di bagian Sini Dikencangin Juga Bisa Tapi Lebih Baus Kita Las Saja Di bagian Sini Biar Kuat Biar Tambah Kuat Dan Tidak Mudah Lepas Oke Ini Sudah Kelihatan Penyakitnya Oke Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Saya Tentang Honda Supra Yang Bersuara Celetak-celetak Yaitu Penyakitnya Ada Pada Mangkoan Kampas Ganda Oke Terima Kasih Ya Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Video Saya Jangan Jangan Lupa Subscribe Like Juga Di Comment Terima Kasih N